Jelang penutupan World Superbike 2021 2021 di sirkuit Mandalika, motor-motor pembalap telah tiba di Lombok, Ajang World Superbike, WSBK. 2021 telah sampai di balapan terakhir, yang mana akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Indonesia pada 19-20 November 2021. 2021. Untuk itu, motor-motor yang akan digunakan oleh para pembalap WSBK pun kini sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, tepatnya pada Senin 8 November 2021 malam wita. Hal tersebut diketahui lewat unggahan foto gubernur NTB, Zulkiev Limansyah, di akun Instagram pribadinya. Dalam foto yang diunggahnya, terlihat sebuah pesawat Qatar Airways telah mendarat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Ternyata, pesawat tersebut membawa motor-motor yang akan balapan pada Ajang World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika langsung dari Doha, Qatar. Sebagaimana ditulis Zulkiev Limansyah dalam keterangan foto tersebut, Alhamdulillah malam ini, Senin, motor-motor yang akan digunakan dalam World Superbike 19-21 November ini di Mandalika sudah tiba di Lombok dengan menggunakan Qatar Air yang langsung terbang dari Doha ke Lombok. Begitu juga dengan logistik selain untuk World Superbike ini, tulis Zulkiev Limansyah di Instagramnya, at Zulkiev Limansyah, selasa, tanggal 9 November 2021, dini hari WIB. Lebih lanjut, gubernur berusia 49 tahun itu menyatakan harapannya untuk Ajang Balap Motor Super tersebut. Dia berharap dengan digelarnya World Superbike 2021 di Mandalika bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia setelah menghadapi pandemi COVID-19. Kita hanya bisa berdoa pada Allah agar semuanya lancar dan menjadi penyemangat kita semua untuk bangkit setelah pandemi COVID yang melelahkan, pungkas pria yang juga pernah menjadi anggota DPR RI itu. Sekadar informasi, balapan di sirkuit Mandalika pada pertengahan November mendatang akan menutup musim World Superbike 2021, sebanyak 24 pembalap dari 16 tim yang terdaftar akan bersaing untuk pertama kalinya di Indonesia. Terima kasih telah menonton!